Penasaran nggak sih gimana caranya kita bisa menulis copywriting yang tentunya lebih efektif dan persuasif? Nah, di video kali ini saya akan membahas tipsnya, teman-teman, agar kamu di sini bisa membuat copywritingmu lebih efektif dan tentunya lebih persuasif juga. Jadi sebelum masuk ke sana, kembali lagi, teman-teman, bersama saya, Show Andreas, dari Upgrade.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Analogi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini kita akan membahas gimana sih sebenarnya biar copywriting kita lebih efektif dan lebih persuasif. Sebenarnya kalau kita ngomongin copywriting, banyak, teman-teman, agar teman-teman bisa membuat copywritingnya lebih efektif dan persuasif. Cuma di sini saya akan coba kasih tiga yang langsung praktikal dan teman-teman nanti bisa coba aplikasikan. Jadi agar lebih jelas, langsung masuk ke layar laptop saya, teman-teman, gimana caranya membuat copywriting yang lebih efektif dan persuasif. Nah, ini udah saya cantungin tiga, teman-teman, nanti saya akan menjabatkan secara detail. Yang pertama, teman-teman harus paham dulu dengan briefnya. Jadi copywriting itu bukan asal lulis. Copywriting yang tajam dan copywriting yang relevan itu tentunya copywriting yang sesuai dengan briefnya. Makanya teman-teman harus paham betul nih briefnya. Karena kalau misalkan teman-teman nggak paham briefnya, teman-teman akan kesulitan untuk menulis copy-nya. Yang kedua adalah, ini kesannya spele dan sering nggak digunakan, khususnya pada jaman sekarang. Nah, apa itu? Tambahkan subjek. Nanti saya akan kasih share, teman-teman, maksudnya. Dan yang tiga adalah, teman-teman kalau ingin buat copywriting itu pastikan teman-teman selalu menggunakan kata-kata aksi. Karena kata-kata aksi itu yang mendorong orang untuk segera beraksi. Yang mana copywriting itu kan adalah tulisan yang mengajak orang untuk melakukan kindakan tertentu, kan? Maka dari itu, kalau kamu ingin orang beraksi, ya kamu bisa tambahkan kata-kata aksi. Nah, saya akan coba share yang pertama, teman-teman, adalah briefnya. Jadi, saya nggak bisa jawabkan secara detail, teman-teman. Di video yang lain, teman-teman bisa lihat. Jadi, kayak kita udah sebelum kita kasih contoh copywriting, kita akan kasih briefnya, kan? Kayak misalkan teman-teman harus tahu dulu nih, target pasannya siapa? Terus, informasinya teman-teman mau sampaikan apa? Terus, media yang teman-teman gunakan kayak gimana? Ada juga kayak misalkan brand voice-nya kayak gimana? Tone-nya, apakah kayak mau fun? Apakah mau formal? Terus, pemilihan diksinya itu juga nanti akan saling berhubungan, teman-teman. Jadi, sebelum teman-teman menulis copy, teman-teman harus paham sih. Minimal tiga ini dulu. Karena tiga ini, ini yang nanti akan menentukan copywriting teman-teman akan seperti apa. Kalau misalkan, mas, saya nggak tahu tiga ini. Ya, sulit kalau misalkan teman-teman ingin buat copywriting yang tajam dan copywriting yang relevan ataupun yang efektif. Jadi, harus paham ini dulu. Sebagai contoh, saya akan kasih contoh singkat agar teman-teman nggak bergambaran. Misalkan, kalau teman-teman ingin menulis copy untuk jualan rumah, dan teman-teman di sini rumah itu kan punya dua target pasar yang berbeda. Antara orang yang mau beli rumah untuk investasi, sama orang yang mau beli rumah untuk ditinggali. Nah, dari dua target pasar ini, tentu kan poin yang teman-teman komunikasikan pasti berbeda. Maka tadi itu teman-teman harus tahu betul kayak gimana. Contoh, misalkan, kalau teman-teman ingin targetin orang yang mau beli rumah untuk investasi, mungkin teman-teman bisa pakai headline kayak gini. Ini dia properti yang cocok untuk kamu jadikan investasi. Atau, tiga alasan kenapa rumah ini cocok untuk kamu jadikan investasi. Jadi, message-nya jelas, teman-teman. Kalau orang lihat kontenmu, orang lihat copywritingmu, mereka tahu ini cocok untuk jadikan investasi. Jadi, dari segi target pasarnya itu udah jelas. Sementara, kalau misalkan teman-teman targetnya untuk orang yang ditinggalin, ya buru-buru bikin investasi. Rumah aja nggak ada. Jadi, kalau misalkan target pasar yang kedua, dengan copywritingnya seperti ini, pasti nggak masuk. Kenapa? Karena, ya, ngapain saya bikin investasi. Saya rumah aja belum ada, makanya yang ini lebih cocok. Kalau misalkan teman-teman, apa, ngerti-ngerti orang yang mau beli rumah untuk ditinggali dengan gaji, katakanlah di bawah 10 juta, misalkan. Contohnya kayak gini. Ini dia rumah minimalis di Surabaya dengan cicilan 2 juta per bulan. Nah, ini untuk market yang kedua, yang ingin beli rumah untuk ditinggali, lebih masuk. Kenapa? Karena lebih masuk akal, gitu kan. Saya gaji, misalkan, 8 juta atau 10 juta, 2 juta per bulan, masih oke lah. Jadi, masih masuk, ya. Jadi, makanya teman-teman harus tahu betul nih target pasarnya siapa. Karena dengan teman-teman tahu target pasarnya, ini akan memudahkan teman-teman untuk menulis copywriting. Jadi, briefnya itu harus paham secara detail, ya. Itu kita udah bahas detail di video yang lain, teman-teman nanti bisa cek. Oke? Yang kedua adalah, teman-teman harus menambahkan subjeknya, teman-teman. Subjek itu kayak gimana? Jadi, zaman sekarang, teman-teman, penggunaan subjek itu sering dihilangkan. Contohnya kayak gini, misalkan. Kalau teman-teman lihat, kalau sekarang kan sering nggak ada subjek, ya. Jadi, kalau misalkan di sini kan mau belajar copywriting dan ingat-ingat saldo rekening, jadi subjeknya itu nggak ada. Tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau kalimatnya lebih aktif, itu kan harus ada subjek, predikat, objek, gitu kan, ya. Ya, dalam bahasa Indonesia, kan. Tapi, zaman sekarang jarang dipakai, sih. Sebenarnya harus nggak sih, mas, dipakai. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa, opsional, ya. Tapi kalau kamu mau lebih aktif, ya harusnya dipakai, ada subjeknya di depan, ya. Dan kalau bisa, kata ganti orangnya jangan kalian, ya. Tapi, kayak kamu, anda, atau lu. Jadi, kayak kita itu ngomong sama orang langsung. Ya, kalau kalian kan, atau teman-teman, atau guys, gitu kan, kayak ngomong ke banyak orang, ya. Jadi, kalau mau lebih persuasif, ngomongnya ke satu orang aja. Dan yang ketiga, gunakan kata-kata aksi, teman-teman. Nah, terkait kata-kata aksi ini, kita udah pernah bahas di video yang lain. Tapi, ini kelihatannya kayak sepele, teman-teman. Padahal itu kerasa banget. Karena, perlu diingat, teman-teman, copywriting itu kan kalimat atau sebuah kata-kata yang mengajak orang. Atau memengaruhi orang. Untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, dengan kata-kata aksi ini, teman-teman bisa lebih mudah untuk memengaruhi orang. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan teman-teman hanya bilang, mobil X nyaman dan amat banget. Jadi, orang kan kayak, oh, yaudah, gitu aja kan. Jadi, kayak, oh, ya wis, jadi informasi aja. Tapi, kalau teman-teman tambahkan kata-kata aksi, contohnya kayak gini. Dapatkan kenyamanan dan keamanan berkendara dengan mobil X. Kasannya kan kayak beda. Jadi, teman-teman kayak ngajak orang untuk bisa dapetin kenyamanan dan keamanan saat mereka berkendara. Nah, ini udah kelihatan banget kan bedanya. Nah, inilah kata-kata aksi. Jadi, dengan teman-teman kasih kata-kata aksi, kayak dapatkan, miliki, nikmati, rasakan, maksimalkan. Itu ngajak orang untuk lakuin tidak akan tertentu. Dalam copywriting, wajib banget teman-teman pakai kata-kata aksi. Contoh lagi, roti ini teksturnya lembut banget. Nah, ini kan lagi-lagi jadi informasi. Ya, orang kayak, oh, ya wis, gitu aja. Tapi, kalau teman-teman mengatakan kata-kata aksi, nikmati roti dengan tekstur yang lebih lembut. Kan kesannya beda. Ngajak orang, lagi-lagi. Ya, jadi itu misis yang teman-teman harus sampaikan. Teman-teman harus kata-kata aksi. Dan, kurang lebih itu aja teman-teman di video kali ini. Semoga membantu teman-teman di sini untuk membuat copywriting yang lebih efektif dan persuasif. Kelihatannya simpel, tapi coba teman-teman praktikan dan teman-teman nanti bisa lihat hasilnya. Ya, kalau teman-teman ada request konten, silakan tulis di kolom komen dan pastikan teman-teman subscribe channel ini. Plus aktifkan loncengnya, agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital alogi, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video ini.